Direkturat Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung mengamankan dua orang tersangka penimbunan ribuan liter BBM bersubsidi di kota Pangkau, Pinang, yang diduga untuk dijual ke penambang timah ilegal. Pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan kartu kendali penyaluran BBM bersubsidi jenis solar atau full card yang baru diresmikan penggunaannya akhir tahun lalu. Dua orang berinisial ZA dan IS ini ditangkap polisi lantaran terlibat tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di kota Pangkau, Pinang. ZA diamankan tim subdit 4 tipiter di Krimsus Polda Bubble saat memindahkan solar dari tanki mobil ke Jerigen setelah membelinya di SPBU Pangkal Balam dan diamankan 1.067 liter solar. Sedangkan IS diamankan setelah melakukan pengisian BBM berulang kali atau ngerit di beberapa SPBU di Pangkau, Pinang, dan diamankan 216 liter solar. Dalam melancarkan aksinya tersangka meminjam kartu kendali penyaluran BBM bersubsidi jenis solar atau fuel card dari banyak orang untuk membeli solar di SPBU. Solar tersebut kemudian diduga dijual ke pekerja tambang timah ilegal di kawasan kota Pangkau, Pinang, dan sekitarnya dengan harga industri. Selain mengamankan ribuan liter solar subsidi, polisi turut menyipta 12 fuel card dari tersangka ZA dan 1 fuel card dari pelaku IS. Tiga bulan? Tiga bulan? SPBU mana aja Pak? Tidak apa-apa. Itu memang diketahui oleh pemilik SPBU atau gimana? Tidak, muta-muta 20, 20, 20, 30, ya dengan pul card. Pakai pul card orang? Iya. Dipinjam atau dibayar? Tidak, tidak saya minjam. Karena dia tidak pakai. Bagi mereka-mereka yang mampu, jangan menggunakan BPM bersubsidi ataupun gas yang untuk orang miskin. Dan kelompok masyarakat-masyarakat tentu jangan memanfaatkan perbedaan ini untuk kepentingan pribadinya. Karena hari ini merugikan negara dan juga organ konsumen yaitu masyarakat-masyarakat miskin. Saya kira kita harus punya kautman seperti itu, ya. Kalau tidak begitu, nanti tidak teratur dan tentunya kerugian akan semakin besar. Kerugian tidak ada. Akhir tahun lalu, tepatnya 2 Desember 2019, Gubernur Bangka Belitung didampingi Kapolda, meresmikan penggunaan kartu kendali penyaluran BBM bersubsidi jenis solar atau fuel card. Agar penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran, namun nyatanya hal tersebut tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.